Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Lin Dong melirik Huang Pu Ying, yang dengan mengerikan mengangkat dirinya dari tanah, seperti yang dia katakan dengan santai. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu terakhir. Batuk, ekspresi Huang Pu Ying pucat saat dia bersandar pada pilar batu. Saat ia menatap punggung Lin Dong, wajahnya sangat muram. Namun, dia tidak gegabu menyerangnya lagi. Dia menghususkan diri dalam seni pembunuhan dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Dong sama sekali. Oleh karena itu, dalam pertarungan langsung, dia pasti bukan tandingan Lin Dong. Meskipun orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih adalah semua jenius teratas dari berbagai faksi, ada aturan dalam pertempuran ini juga. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk saling membunuh selama pertarungan, jika tidak, hal itu dapat memicu konflik antara faksi-faksi yang kuat ini. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuhnya, Huang Pu Ying jelas menyadari bahwa jika dia terus menekan, meskipun Lin Dong tidak akan membunuhnya, dia bisa membuatnya sangat menderita. Lin Dong, meskipun kamu cukup kuat, biarkan aku memberitahumu ini. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengejar Lin Qingzu. Huang Pu Ying bersandar pada pilar batu sambil menatap punggung Lin Dong, sebelum dia tiba-tiba tertawa dan berkata. Langkah Lin Dong melambat, sebelum dia dengan santai berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, tentu saja, saya tahu bahwa saya juga tidak memiliki kualifikasi. Huang Pu Ying mengabaikan niat membunuh dalam kata-kata Lin Dong, sebelum dia dengan sungguh-sungguh menghela nafas. Nada suaranya sedikit pahit ketika dia berkata, kamu tidak tahu latar belakang aslinya. Dibandingkan dengan dia, kami hanyalah semut yang dengan susah payah merangkak di wilayah Suan Timur. Meskipun Anda mungkin elit dinasti yang besar, dibandingkan dengan levelnya, yang disebut jenius Anda hanyalah lelucon. Petik 2. Lin Dong, kamu kuat. Namun, izinkan saya mengajari Anda ini, Anda harus tahu batas Anda. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Tubuh Lin Dong ditanam di tanah. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Huang Pu Ying. Saat ini, kesombongan di wajahnya telah benar-benar hilang. Saat dia menatap yang terakhir, setengah saat kemudian, dia perlahan berkata, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dua tahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Namun, dua tahun kemudian, saya dapat bersaing dengan jenius surgawi di dinasti ini. Oleh karena itu, terlepas dari latar belakangnya, saya tidak akan menyerah pada sesuatu yang telah saya pikirkan. Aku berbeda darimu dan aku memiliki grit. Jika Anda ingin menjadi kuat, berdasarkan sikap Anda, Anda tidak dapat menjadi elit legendaris sejati. Tidak ada rasa takut di dalam hati, itulah jalan untuk menjadi elit. Setelah kata-kata santai Lin Dong mendarat, dia tidak ragu-ragu lagi saat dia langsung berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu perunggu itu, yang perlahan terbuka. Kemudian, dia perlahan menghilang di depan mata Huang Pu Ying. Tidak memiliki rasa takut dalam hati, itulah cara untuk menjadi kuat. Huang Pu Ying bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sosok Lin Dong yang menghilang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tertawa menyakitkan. Sangat mudah untuk mengucapkan kata-kata ini, namun sulit untuk melaksanakannya dalam praktik. Tidak memiliki rasa takut di dalam hati, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Haha, selamat pemimpin Lin Fan. Saya tidak pernah menyangka Lin Dong menjadi sekuat ini dan dia bahkan berhasil sepenuhnya mendominasi Huang Pu Ying dari klan Huang Pu. Lin Lang Tian telah melewati babak kedua juga. Sepertinya Lin Clan Anda harus mendapatkan tempat kali ini. Petik 2 Di tembok tinggi di luar aula besar, ketika berbagai pemimpin vaksi melihat hasil pertempuran di layar, mereka semua mulai memberi selamat kepada Lin Fan. Ada nada iri yang terkandung dalam kata-kata mereka. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salam mereka. Kegembiraan di matanya memang cukup kaya. Saat ini, situasinya telah melebihi harapannya karena Lin Dong dan Lin Lang Tian berhasil melewati babak kedua. Dalam hal ini, selama salah satu dari mereka mampu melewati babak final, Lin Clan mereka akan mengamankan tempat. Haha, Lin Fan. Klan Lin Anda benar-benar beruntung memiliki dua individu yang sangat berbakat. Mo Jing Tian, yang mengenakan jubah kerajaan, berjalan juga. Matanya melirik layar, di mana Lin Dong ditampilkan, sementara keterkejutan melintas di matanya. Meskipun kemampuan Huang Pu Ying tidak top tier, metode khususnya sangat mematikan. Namun, dia tidak pernah berharap Lin Dong dengan mudah mengalahkannya. Sepertinya dia cukup kuat. Kamu terlalu baik, yang mulia. Meskipun Lin Lang Tian dan Lin Dong cukup terampil, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pangeran kerajaan ketiga Anda. Dalam dua ronde terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan selama 20 pertarungan dengannya. Berdasarkan kekuatannya, saya hanya bisa berdoa agar Lin Dong dan Lin Lang Tian tidak harus bertemu dengannya. Lin Fan tersenyum ketika dia berkata, Haha, jika kamu tidak ingin bertemu pangeran kerajaan ketiga, maka kita akan melihat apakah kamu cukup beruntung untuk bertemu Wang Zhong. 20 tahun yang lalu, tempat Lin Clan Anda diambil oleh Wang Clan saya dan itu telah menjadi tempat yang menyakitkan sejak saat itu. Mari kita lihat apakah Anda cukup beruntung untuk membalas dendam kali ini. Tepat saat Lin Fan berbicara, di sampingnya, tawa keras terdengar. Kemudian, alis Lin Fan berkerut sebelum dia memberi judul kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Wang Lei dari klan Wang tanpa sadar berjalan mendekat. Wang Lei, sampai hasil akhir dirilis, jangan rayakan dulu. Lin Fan dengan santai berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Wang Lei tersenyum. Sementara dia memasang ekspresi arogan. Dalam dua ronde terakhir ini, Wang Zhong dengan mudah menghancurkan dan mendominasi lawan-lawannya juga. Berdasarkan kemajuannya, Wang Lei mengerti bahwa klan Wang mereka kemungkinan besar akan mendapatkan tempat. Di babak final, selama Wang Zhong tidak bertemu dengan pangeran kerajaan ketiga, dia akan memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu dari lima tempat. Ketika dia melihat tindakan Wang Lei, semburat kemarahan melintas di mata Lin Fan. Sebelumnya, klan Lin mereka juga bertemu klan Wang di babak final. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya kalah pada pertarungan terakhir dan mereka dipaksa untuk menyerahkan tempat yang berharga kepada klan Wang. Karena inilah, klan Wang menjadi semakin arogan selama 20 tahun terakhir. Jika mereka mengizinkan mereka untuk mendapatkan tempat itu lagi, kesombongan mereka mungkin akan meningkat lagi. Di tengah lorong besar, suara langkah kaki yang lembut bergema. Lin Dong dengan tenang berjalan ke depan saat dia perlahan mencapai ujung lorong. Di tempat itu, ada pintu emas yang tertutup rapat. Saat ia perlahan berjalan, aura Lin Dong mulai mengamuk seperti gelombang pasang saat ia perlahan mempersiapkan dirinya. Babak berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir dari pertempuran benih. Pada saat yang sama, itu akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan tempat. Pertempuran berikut ini sangat penting. Selanjutnya, Lin Dong sangat menyadari bahwa lawannya di babak final akan menjadi lawan yang sangat sulit. Orang-orang yang bisa melewati dua putaran pertama adalah individu yang tangguh. Faktanya, orang dapat mengklaim bahwa 10 dari mereka yang telah mencapai babak ketiga adalah 10 anggota generasi muda teratas di dinasti Yan Besar. Lawannya di babak berikutnya kemungkinan akan menjadi generasi muda paling kuat yang pernah dihadapi Lin Dong. Karena itu, dia tidak boleh ceroboh sama sekali. Bang! Ketika pintu emas itu meledak, Lin Dong maju selangkah. Kemudian, matanya beralih untuk melihat ke tengah aula besar. Aula besar ini sangat megah dan megah. Namun, itu tidak dapat mengalihkan perhatian Lin Dong saat dia segera berbalik untuk melihat titik pusat aula itu. Itu karena, ada orang yang duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sepertinya seluruh aula besar menjadi sunyi karena kehadirannya. Ketika pintu emas besar itu meledak, mata orang itu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya perlahan menatap Lin Dong, sementara suara tanpa getaran, memantul di aula besar. Wang Zhong Lawan Lin Dong untuk ronde terakhir adalah Wang Zhong dari klan Wang. 20 tahun yang lalu, klan Lin di kalahkan oleh klan Wang di babak terakhir. 20 tahun kemudian, kedua klan ini bertemu lagi di posisi yang sama persis. Ini adalah takdir. Haha, Lin Fan, sepertinya memang ada skor lama yang harus diselesaikan antara klan Lin dan klan Wang. Di tembok tinggi, Wang Lei melepaskan tawa ke arah langit ketika dia melihat Lin Dong dan Wang Zhong muncul di layar. Pada saat yang sama, para penonton tersentak ketika mereka melihat adegan ini. Sehubungan dengan tawa Wang Lei, Lin Fan hanya bisa mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak senang, tidak banyak yang bisa dia katakan. Di antara semua kontestan, peringkat Wang Zhong pasti di antara tiga besar. Sangat disayangkan bagi Lin Dong untuk bertemu dengannya di babak terakhir. Dengan pertarungan ini, orang hanya bisa membayangkan bahwa pertempuran epik dan menghancurkan akan segera terjadi. Awalnya, saya masih berpikir bahwa saya akan bertemu Lin Lang Tian. Aku tidak pernah mengira itu kamu, kata Wang Zhong dingin sambil menatap tepat ke Lin Dong. Meskipun seluruh tubuh Lin Dong melonjak dengan yuan power yang kuat, mata Wang Zhong tidak memiliki sedikitpun gelombang. Peluang Anda untuk menang mungkin lebih tinggi jika Anda bertemu dengannya, Lin Dong menyeringai sambil menatap jenius luar biasa Wang Clan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu, senyum, disertai dengan nada ejekan, muncul di wajah biasa Wang Zhong. Selama beberapa tahun terakhir, dia jarang bertemu orang dari generasi muda yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Wang Zhong akhirnya mengambil langkah maju, dan dengan langkah ini, kekuatan yuan yang kuat membanjiri seperti tsunami di seluruh aula besar yang awalnya tenang. Merusak Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Zhong membantingnya dengan keras dengan telapak tangannya dan menyebabkannya berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Kemudian, sinar kilau emas gelap melintas di udara aula besar dan dengan brutal merobek ular piton yang marah, naga emas, dan bayangan tombak lainnya. Kemudian terbang menuju Lin Dong secepat kilat. Gambar kilau emas diperbesar di mata Lin Dong dengan kecepatan yang menakutkan. Lin Dong kemudian mengambil dua langkah ke depan sebelum dua matahari yang terik naik di antara lengannya lagi. Segera setelah itu, lengannya mulai melebar dan dia menerjangkan tangannya ke depan. Suos Kilauan emas yang masuk ditangkap erat oleh telapak tangan Lin Dong. Saat kilau emas bergesekan dengan telapak tangan Lin Dong, sementara suara melengking yang menusuk telinga bergema. Namun, serangan mengerikan seperti itu mulai berhenti secara bertahap saat lengan Lin Dong menangkapnya dengan paksa. Aku akan mengembalikannya padamu, menggunakan kekuatan biadab untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa. Lin Dong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya ke Wang Zhong dengan kejam. Saat dia melihat tombak emas yang dipantulkan, Wang Zhong mengerutkan alisnya. Dia tidak mengharapkan kekuatan Lin Dong menjadi begitu kuat. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum mencapai dia. Turbulensi udara yang hebat meniup jubahnya dengan berisik. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas. Namun, tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertempuran hanya dengan satu serangan. Lin Dong melayang di udara dengan tatapannya pada Wang Zhong. Dia kemudian mengejek, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasimu sebagai jenius luar biasa dari Wang Clan. Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Lin Lang Tian. Sepertinya Anda memang cukup mampu, namun sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini. Wang Zhong tersenyum dingin sementara rasa dingin di matanya meningkat. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan. Dengan genggaman telapak tangannya, garis darah muncul di telapak tangannya tiba-tiba. Garis darah ini mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, tombak berwarna merah darah yang tampak menyeramkan muncul di telapak tangannya. Saat tombak berdarah itu muncul, aura Wang Zhong menjadi ganas dan kuat dengan segera. Garis-garis darah mulai muncul di pupil matanya, membuatnya tampak sangat mengancam. Tombak Asura Iblis Darah Ketika tombak darah jahat muncul, ekspresi Lin Dong tiba-tiba berubah. Segera, ekspresinya berubah sangat serius. Sebelum dia datang ke sini, dia telah mengumpulkan semua jenis informasi tentang Klan Wang. Di antara mereka adalah senjata mematikan Klan Wang, tombak Asura Setan Darah. Dikatakan bahwa tombak Asura Iblis Darah ini dianugerahkan kepada Klan Wang setelah salah satu leluhur mereka dipilih oleh sekte super. Meskipun itu adalah harta karun jiwa bumi, tombak itu dipenuhi dengan aura berdarah. Setelah terus-menerus terkorosi oleh aura berdarah, roh harta karun berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Selama bertahun-tahun, beberapa praktisi elit Klan Wang telah mencoba untuk menaklukkannya, namun semuanya mengalami serangan balasan yang parah. Bahkan, yang paling sial bahkan langsung kehilangan nyawanya. Fakta ini menyebabkan tombak mendapatkan reputasi yang terkenal. Namun, dia tidak pernah berharap Wang Zong benar-benar menggunakannya. Suos Sama seperti Lindong melawan gelombang suara aneh, garis darah di dalam mata Wang Zong meningkat. Tubuhnya berubah menjadi kilatan berdarah saat dia berlari maju. Saat ia mengayunkan tombak darah di tangannya, serangkaian bayangan tombak yang tangguh dengan cepat muncul dan menyerang titik vital Lindong. Kekuatannya begitu menakutkan, sehingga meninggalkan beberapa bekas yang dalam di tanah yang dibuat khusus ini. Ding! 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 Saat ia menghadapi serangan tangguh Wang Zong, Lindong tidak berani lalai sama sekali. Tombak kuno tiba-tiba muncul diikuti oleh beberapa bayangan tombak yang berbenturan dengan bayangan tombak yang tangguh itu. Suara metalik yang tajam terus terdengar di aula besar, sementara dua sosok melintas seperti hantu. Setiap kali mereka melewati pukulan, gelombang kejut energi yang sangat buas meletus. Bang! Di aula besar, dua sosok sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan hebat di udara saat gelombang kejut ganas menyapu keluar. Salah satu sosok itu terlempar ke belakang belasan kaki, sebelum dia menabrak pilar batu besar. Itu Lindong! Berdasarkan situasinya, sepertinya Lindong benar-benar kalah setelah pertukaran sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Wang Zong memang sangat kuat. Selanjutnya, ketika Lindong membanting pilar batu, ada jejak ki berdarah di tombak kunonya. Ki berdarah terus-menerus menyerang tombak kunonya, dan bahkan mulai masuk ke tubuh Lindong. Berdasarkan pemandangan ini, jelas bahwa selama pertarungan mereka sebelumnya, Ki berdarah yang aneh dan jahat pada tombak asura darah iblis Wang Zong tanpa sadar telah menyerang tombak kuno itu. Senjata mematikan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Lindong, hanya dengan harta karun jiwa bermutu tinggimu, kamu tidak dapat menahan ki darah dari tombak asura iblis darahku. Saat dia menyaksikan aktivitas di tombak kuno Lindong, Wang Zong terkekeh sambil berkata, Puff, ki sialan, itu bukan masalah besar bagiku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong malah mendengus. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyekanya di sepanjang tombak kuno. Sebuah angkatan devoring menyembur keluar dan langsung menelan ki berdarah berbisa itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Wang Zong dengan lembut mengerutkan alisnya. Ki berdarah blut demonik asura spear sangat hebat dan bahkan mampu merusak soul treasure. Dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan bermasalah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan menanganinya dengan mudah. Wang Zong bingung, dia secara alami tidak tahu bahwa meskipun ki berdarah pada tombak asura iblis darahnya kuat, ketika bertemu dengan satu-satunya simbol kuno yang melahap di dunia ini, ia tidak dapat menegaskan dirinya sendiri sama sekali. Mata Asura Ketika serangannya gagal, garis darah di mata Wang Zong meningkat. Segera, segel tangannya berubah saat kabut berdarah di sekitar tombak blut demonik asuranya dengan cepat berputar, sebelum langsung terwujud menjadi bola mata darah yang aneh. Suos Ketika bola mata darah muncul, semua kabut berdarah yang mengelilingi tombak asura setan darah langsung berkumpul ke arahnya. Cahaya berdarah menyembur keluar dari bola mata saat sinar berdarah seukuran ibu jari dengan kejam menembak ke arah Lindong. Ketika sinar berdarah itu muncul, semua udara di sekitarnya tampak menghilang seketika, menciptakan ruang hampa, yang menyebabkan kecepatannya meningkat lebih jauh. Sinar berdarah tumbuh dengan cepat di mata Lindong, sementara ekspresinya berubah semakin serius. Bahkan dia merasakan bahaya yang ekstrim dari sinar berdarah. Ledakan Matanya berkilauan, Lindong tidak berani menahan sama sekali. Dia membuka mulutnya saat sinar hitam melolong. Perlahan-lahan meluas sebelum berubah menjadi puncak gunung yang tingginya beberapa kaki. Cahaya hitam berkelap-kelip di puncak gunung saat itu dengan ganas menghantam balok berdarah. Bang Ketika pihak bertabrakan, gelombang kejut energi yang sangat biadab langsung menyapu. Segera, pilar batu di dekatnya semuanya langsung hancur berkeping-keping. Harta karun jiwa duniawi Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Zhong menjadi sedikit serius. Saat dia menatap puncak gunung hitam itu, pandangan kontemplatif melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, tubuhnya bergetar, Sementara nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kejutan. Apakah itu puncak penjara berat Lin Klan? Tidak ada yang bisa mengendalikan harta itu selama bertahun-tahun, namun kamu benar-benar bisa menaklukannya. Petik 2 Heh, karena kamu bisa menaklukkan blood demonic asura spare, kenapa aku tidak bisa menaklukkan heavy prison peak ini? Sekarang, setelah giliranmu, giliranku sekarang. Enam matahari memindahkan gunung. Raungan yang dalam muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Lin Dong membungkukkan tubuhnya saat tangannya mencengkeram puncak heavy prison peak. Seketika, seluruh gunung diangkat secara paksa olehnya. Saat dia maju selangkah, tampak seperti orang kecil sedang membawa gunung, dengan kejam melambai sebelum melemparkannya ke kepala Wang Zhong. Serangan Lin Dong sangat menakutkan. Saat ini, puncak penjara berat telah menggelembung hingga beberapa ratus kaki besarnya, membuat Lin Dong terlihat seperti semut. Namun, tubuhnya yang seperti semut mampu mengangkat puncak penjara berat. Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata Wang Zhong berkedut. Faktanya, bahkan Lin Fan dan yang lainnya, yang berada di luar aula besar, terkejut. Bagaimanapun, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak dapat mengangkat puncak penjara berat. Wang Zhong, cobalah untuk menerima gunung milikku ini. Dipenuhi dengan nada menantang, geraman mendalam Lin Dong bergema dari dalam suara angin. Hu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saya? Petik 2 Terima kasih telah menonton!